Diterjang hujan deras dan angin kencang, 30 pohon tumbang di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Akibatnya terjadi kemacetan di sejumlah jalan. Akibat diterjang hujan deras dan angin kencang, sedikitnya 30 pohon tumbang dan menutupi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Salah satunya di Jalan Tanjung. Tumbangnya pohon juga menimpa kabel telepon hingga tiangnya ikut robo dan hampir menimpa warung. Untuk membuka akses jalan, warga memotong ranting-ranting pohon dengan alat seadanya. Kalau warungnya ya tidak berdampak sama sekali, hanya ngeser sedikit. Tapi kejatuhan itu ya? Kejatuhan. Tadi kejadiannya cepat atau gimana? Cepat sekali, cepat sekali. Tidak sampai satu menit langsung bergetik gitu. Ada yang masuk ke kami, ada lima ketamatan dengan banyak pohon tumbang di jalan. Mungkin ada 30 lebih yang tumbang di jalan. Dan yang di daerah Masjopo-Kesambi ada yang merobohi SD. Dan di Senggelis juga SD. Di dekat Pembesi, di Kerawang. Kemudian di Sain ada juga dua. Loporan masuk di kota, di depan Kiwon juga banyak. Sokro Aminoto, mobil sama kendaraan, kena mohon juga. Relawan BPBD dikerahkan untuk mengevakuasi pohon yang tumbang agar jalan bisa dilalui kembali. Sementara polisi harus mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kepadatan karena tumbangnya pohon. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nurhay Rudin, Ainyus melaporkan. Jawa Tengah, Nurhay Rudin, Ainyus melaporkan.